Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK 2023, Rabu 10 Januari 2023 di Jakarta Pusat. Ivan mengatakan, transaksi luar negeri itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Sementara bendahara parpol yang dimaksud, termasuk bendahara partai di berbagai daerah. Namun, Ivan tak merinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang terlibat. Seiring peningkatan transaksi, PPATK turut mencatat sejumlah dana yang diterima partai-partai politik dari luar negeri. Ivan mengungkapkan bahwa totalnya mencapai Rp195 miliar pada tahun 2023. Selain transaksi luar negeri tersebut, PPATK juga menerima laporan terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh sejumlah caleg menjelang pemilu 2024. Bahkan, total transaksi 100 caleg tersebut mencapai Rp51,47 triliun dengan setoran dana lebih dari Rp500 juta. Ivan menjelaskan, dari 100 caleg tersebut saja, totalnya sudah mencapai Rp21,7 triliun. Adapun jumlah penarikan 100 caleg itu mencapai Rp34,01 triliun. Lalu, mereka juga menerima pengiriman dana dari luar negeri senilai Rp7,74 triliun. PPATK sebelumnya juga menyampaikan adanya peningkatan transaksi mencurigakan sebesar 100 persen jelang pemilu 2024. Menurut Ivan, transaksi mencurigakan itu diduga terkait rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Seharusnya, aliran RKDK bergerak karena dipakai untuk pembiayaan kegiatan kampanye. Namun, PPATK kini justru menemukan bahwa RKDK untuk membiayai kegiatan kampanye politik, transaksinya cenderung tidak bergerak. Lebih lanjut, setiap analisis yang dilakukan PPATK terkait pemilu 2024 sudah dikirimkan ke KPU dan Bawaslu. Tak hanya itu, PPATK juga menemukan 36,67 persen anggaran proyek strategis atau PSN digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, 36,67 persen dana itu tidak dipakai untuk pembangunan proyek pemerintah tersebut. Sayangnya, PPATK tidak merinci PSN mana saja yang dimaksud. Kendati demikian, PPATK menyebut bahwa beberapa kasus telah ditangani oleh aparat penegak hukum.